Intro Selamat bertemu kembali di Sinterundik Channel diskusi yang akan kita apa lakukan saat ini adalah mengenai model matematik sistem kendali jadi mungkin ada banyak istilah bagi yang baru baru mempelajari manajemen kendali akan ada banyak istilah tetapi tidak usah khawatir nanti saya akan memberikan suatu posting khusus mengenai istilah-istilah itu supaya Anda bisa mengerti model matematika sistem kontrol ini lanjutan dari pertemuan kita yang lalu sistem kontrol dapat direpresentasikan dengan satu set persamaan matematik yang dikenal sebagai model matematika model ini berguna untuk analisis dan desain sistem kendali analisis sistem kendali berarti menemukan keluaran ketika diketahui masukan dan model matematisnya perancangan sistem kendali berarti menemukan model matematis ketika diketahui masukan dan keluarannya model matematika matematika berikut ini paling banyak digunakan yaitu model bersamaan diferensial model fungsi transfer ada lagi model state space ini semua untuk memudahkan model bersamaan diferensial model bersamaan diferensial merupakan model matematis domain waktu terhadap waktu dan sistem dari sistem kendali ikuti langkah-langkah ini untuk model bersamaan diferensial ini akan diberi contoh terapkan hukum dasar pada sistem kendali yang diberikan dapatkan bersamaan , masukan dan keluaran dan menghilangkan variable perantara istilah-istilah nanti akan khusus saya jelaskan dari salah satu posting contoh mari kita perhatikan sistem kelistrikan seperti pada gambar ini contoh ini mudah-mudahan bisa memperjelas perangkaan ini terdiri dari sebuah resistor induktor dan kapasitor semua elemen listrik ini dihubungkan secara seri tegangan masukan yang diterapkan pada rangka ini adalah VI yang input atau masukan dan tegangan melintasi kapasitor adalah tegangan output atau tegangan keluaran nah ini modelnya ada arus ada tahanan kemudian ada apa yang disebut dengan pasenter induktor induktor itu ya ada arus ada tahanan ada induktor trafo kemudian ada kapasitor tegangan yang kita yang kita ukur disini tempatnya ya nah kalau dalam sistem elektro sistem listrik ini dipasang seri kalau kita lihat ini karena ini ada main dan plus ini dipasang paralel seperti itu tapi kita lihat semuanya seri disini ya jadi kalau kita sambungkan ke sana kita ukur ini posisinya adalah paralel sehingga rumus-rumusnya itu sesuai dengan aturan alat kinerika persamaan mesh untuk rangkaian ini adalah VI tegangan input sama dengan tahanan masuk kemudian ini apa L DI per DT DI per DT itu arusnya ya arusnya di dijalankan sesuai dengan batas waktu tertentu ditambah V0 Vout ya pengganti arus melalui kapasitor I sama dengan C DV out dibagi DT karena ini induktornya induktornya belum ada kapasitornya ada bersama di atas baik kita lanjutkan VI sama dengan RC DV out dibagi DT dipambah induktor kali kapasitor ini differential apa tingkat kedua atau Vout dibagi DT jadi ini persamaan anu ya pangkat dua dibagi ini ditambah kecepatan eh ditambah tegangan output ya setelah kita selesaikan kita jadikan satu semuanya ya kita sederhanakan ini yang persamaan yang kita dapatkan ya D kuadrat eh tegangan output dibagi DT kuadrat ya kemudian R per L kali D tegangan output dibagi DT ditambah satu per induktor kali kapasitor V output sama dengan dari seluruh itu bisa kita dapatkan satu per induktor kali kapasitor tegangan input persamaan ini merupakan persamaan differential order dua ya ini dua ya per pangkat dua kemudian fungsi transfer model fungsi transfer adalah model matematika S domain dari sistem kendali ya fungsi transfer dari sistem linear time invariant LTI didefinikan sebagai perbandingan ya antara perbandingan transformasi lapas keluaran dan transformasi lapas masukkan ya dengan mengaksumkan semua kondisi awal adalah 0 jika XT dan YT adalah masukan dan keluaran dari sistem LTI ini ya maka transformasi lapas yang sesuai adalah XS dan YS mungkin ada bingung tapi nanti setelah kita jalan dengan contoh kita akan tahu oleh karena itu fungsi alih sistem LTI sama dengan rasio atau perbandingan antara YS dan XS seperti itu transfer function YS per XS rasio perbandingan model fungsi transfer sistem LTI ditunjukkan pada gambar berikut ini masukkan kemudian rasionya 4 kemudian ini keluaran jadi ini perbandingan antara keluaran dan masukan disini diwakili oleh sistem LTI dengan blok yang memiliki fungsi transfer di dalamnya dan blok ini memiliki masukan XS dan keluar YS tadi sudah didiskusikan sebelumnya contoh sebelumnya telah didapatkan bersama differential dari sistem klistrikan sebagai demikian diturunan kedua D kuadrat kecepatan output dibagi DT kuadrat ditambah R tahanan dibagi L induktor D kecepatan output pangkat 1 per DT turunan pertama turunan kedua kemudian disini adalah 1 per LC V0 persamaan order 2 1 per induktor kali kapasitor setelah diselesaikan ditambahkan 1 per LC terus disini adalah V input tegangan input nah dengan menambahkan transformasi laplace pada kedua sisi kiri kanan tadi yang didapatkan adalah tadi sudah ada ya V0S S pangkat 2 terus SR per L yang sambil di review kembali bersama di atas V0S tegangan pada output ditambah 1 per LC tegangan output S sama dengan 1 per L semua adalah laplace kita masukkan di laplace ini setelah kita masukkan semua yang kita dapatkan adalah S kuadrat ditambah R per L kali S ditambah 1 per LC ini kita keluarkan kecepatan 0S ini sama dengan 1 per LC induktor kapasitor kali kecepatan kali tegangan input sehingga didapatkan sama dengan tegangan output dibagi tegangan input sama dengan 1 per LC ini salah laplace sama dengan S kuadrat ditambah R per L kali S ditambah 1 per LC ini pangkat 2 ini pangkat 1 ini adalah satuan artinya ini bilangan konstan dimana VI V IS adalah transformasi laplace dari tegangan masukkan tegangan input sedangkan V0S adalah transformasi laplace dari tegangan keluaran atau V output ini sudah didefinisikan supaya Anda tidak bingung review kembali ke alaman sebelumnya supaya kita tahu mengapa ada S itu karena transformasi laplace bersama di atas merupakan fungsi alih sistem kelistrikan or order 2 model fungsi transfer dari sistem ini tunjukkan di bawah ini jadi ini modelnya jadi ada tegangan input laplace tadi 1 per LC ini setelah kita hitung sebelumnya 1 per LC dibagi S kuadrat ditambah R per L kali S pangkat 1 ini tambah 1 per LC ini konstante keluarannya adalah V output S disini ditunjukkan sistem kelistrikan order 2 dengan blok yang memiliki fungsi transfer di dalamnya dan blok ini memiliki input PI tegangan input S dan tegangan output O keluaran S saya kira begitu ya kita sudah mulai masuk mulai membuat suatu model matematik itu sangat-sangat membantu sistem kendali perancangan sistem kendali kita nantinya yang terima terima